Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Bu Evi Di video pembelajaran kelas 6 Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah Semua sehat Semua ceria Dan semua bersemangat Oke Anak-anak tetap semangat ya Walaupun belajar dari rumah Hanya bertemu Bu Evi di dalam kamera Akan tetapi jangan lupa Kalian tetap berdoa Memohon kepada Allah SWT Mudah-mudahan pandemi Virus Corona ini segera diangkat oleh Allah Supaya kita bisa berjumpa lagi Bersama teman-teman dan Bapak Ibu Guru Belajar bersama di sekolah Baik anak-anak sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita berdoa terlebih dahulu Membaca Suratul Fatihah Ila Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah SAW Wa ala alihi wa aswajihi wa duriatihi Sayyulillahi laumul Fatiha A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina swiratul mustaqim Swiratul ladhina an'amta alayhim Wairil maudubi alayhim walabdullin Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah wa rasulah Robbi sidhni ilma Warzuka'ni fahma Waja'alani minas solihin Amin Hari ini kita akan belajar IPA Dengan KD Menghubungkan ciri pubertas Pada laki-laki dan perempuan Dengan kesehatan reproduksi Nah, manusia Akan mengalami pertumbuhan Dan perkembangan Seperti mahluk hidup lainnya Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah Dan ukuran sel tubuh Sedangkan perkembangan merupakan proses pematangan sel-sel tubuh Jadi apabila kamu Dari anak-anak Kemudian tumbuh menjadi balita Anak-anak tumbuh menjadi remaja Kemudian menjadi dewasa Itu namanya pertumbuhan Dari kecil menjadi besar Apabila perkembangan itu adalah Dari tidak bisa menjadi bisa Seperti sebelumnya tidak bisa merangkak Bisa merangkak Bisa merangkak Bertahap Bisa berjalan Bisa berlari Dan seterusnya itu namanya perkembangan Contoh pertumbuhan Misalkan proses ketika kita masih bayi Kemudian bertambah tinggi Seiring bertambahnya usia Berkembang atau perkembangan Contohnya seperti pemikiran yang berkembang Misalkan seperti bayi yang lama-lama belajar merangkak Hingga akhirnya bisa berjalan Dia bedanya perkembangan dan pertumbuhan Berikutnya Yaitu tahap perkembangan dan pertumbuhan manusia Yang pertama adalah waktu bayi Kemudian berkembang menjadi balita Dimana manusia berusia di bawah 5 tahun Dan sudah bisa melakukan berbagai aktivitas Seperti berjalan, melompat, berlari, berkomunikasi Dengan orang sekitarnya Seperti adik kalian yang punya adik di usia 2 tahun sampai 5 tahun Itu sudah bisa berlari, berjalan Diajak ngomong juga sudah bisa Walaupun mungkin bahasanya masih sulit kita mengerti Yang kedua yaitu tahap anak-anak Anak-anak yaitu manusia yang belum dewasa Artinya seperti usia kalian saat ini Tapi sudah mandiri dan bisa melakukan beberapa pekerjaan yang ringan Pada fase ini harus mendapatkan kebutuhan dasar Berupa kesehatan dan makanan yang berkisi seimbang Supaya apa? Supaya kemampuan kalian bisa optimal Dan kecerdasannya bisa Kecerdasan yang optimal didukung dengan makanan yang berkisi Yang ketiga adalah remaja Yaitu peralihan dari anak-anak ke dewasa Pada tahap inilah laki-laki dan perempuan akan mengalami masa pubertas Kalau kita bicara pada pelajaran IPA Artinya peralihan dari masa anak-anak ke dewasa Atau masa remaja ini disebut pubertas Apabila di dalam ilmu agama atau fikir kita anggap adalah balik Dimana batas dari anak-anak menjadi remaja Yang mana ditandai dengan beberapa faktor Yang mungkin kemarin sudah dibahas dengan Bu Yuni Sekarang akan diulang sedikit sama Bu Evi dan ditambah materinya Yang keempat yaitu tahap dewasa Yaitu masa setelah manusia mengalami pubertas Tahap ini adalah tahap pada tingkat kematangan manusia Dalam pola pikir dan fisik Di tahap dewasa ini umumnya di usia 20 tahun ke atas Di usia 20 tahun ke atas ini Manusia sudah tidak bisa bertumbuh menjadi lebih tinggi lagi Artinya kalau di usia 20 dia sudah tingginya di 160 Tidak akan bisa tumbuh lagi ke atas Dan pada usia dewasa ini Tahap dewasa ini Perkembangan otaknya Atau perkembangan spiritualnya adalah di titik maksimal Sudah matang Sudah bisa berpikir lebih banyak lagi Karena sudah tahap yang paling matang Kematangan maksimal Oke kita lanjut yang berikutnya yaitu Pubertas pada masa remaja Pubertas adalah masa saat seseorang akan mengalami perubahan fisik Pola pikir dan pematangan fungsi organ reproduksi Jadi saat orang yang sudah masuk pubertas Dia sudah mempunyai pola pikir yang lebih tinggi dibanding anak-anak Fisiknya sudah lebih matang Dan sudah bisa fungsi organ reproduksinya sudah berfungsi Artinya organ reproduksi adalah organ yang bisa melahirkan Atau yang bisa mencetak generasi baru Nah hati-hati di usia remaja Karena organ reproduksi kalian sudah berfungsi dengan baik Jadi harus ada batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan Yang berikutnya Pada laki-laki pubertas mulai usia 13 atau 14 tahun Sampai usia 17 sampai 19 tahun Sedangkan untuk perempuan pubertas dimulai saat usia 10 tahun atau 11 tahun Sampai usia 17 sampai 19 tahun Masa pubertas perempuan dengan laki-laki lebih cepat perempuan Karena perempuan organ reproduksinya lebih siap Di usia muda tergantung dengan hormon yang dibentuk dalam tubuhnya Untuk berikutnya Ciri-ciri fisik laki-laki yang sudah mengalami pubertas Yang pertama adalah masa otot bertambah Dalam artian dia semakin kekar Semakin terlihat gagah Karena masa ototnya bertambah Yang tadinya ototnya kecil sekarang menjadi agak besar Makanya kalau laki-laki yang sudah pubertas Dari postur tubuhnya akan terlihat Dengan dia menjadi lebih Badannya lebih tegap biasanya Kemudian dada membidang Dada membidang itu artinya Karena tubuhnya semakin tegap Jadi posisinya, postur tubuhnya semakin proporsional Kemudian tumbuh, kumis, dan jakun Jakun itu adalah benjolan yang ada di leher Namanya jakun Kumis yang biasanya tumbuh di sekitar mulut kalian Di atas mulut ya Kemudian juga tumbuh jerawat Karena hormon kalian sudah bekerja Akhirnya biasanya akan tumbuh jerawat pada wajah kalian Berikutnya yaitu adalah Keringat semakin banyak Karena dengan kalian mengalami pubertas Hormonnya sudah berubah Aktivitas sudah semakin banyak Keringat yang kalian hasilkan juga akan semakin banyak Berikutnya adalah perubahan suara Biasanya laki-laki yang sudah mengalami pubertas Suaranya akan semakin menggelegar Atau suaranya biasanya besar Ngebas ya kalau kata orang-orang Nah itu Yang berikutnya adalah tandanya Kalau kita difikir sudah dibahas yaitu Mimpi basah Nah ini tanda yang primer untuk seorang laki-laki Dan yang terakhir adalah Menghasilkan sel kelamin jantan Yang Mbak Evi sebutkan tadi Karena organ reproduksinya Sudah berfungsi dengan baik Berikutnya ciri fisik perempuan yang mengalami pubertas Yang pertama pinggul mulai membesar Ya kalau untuk perempuan pinggulnya mulai membesar Biasanya ditandai dengan pantat Pantatnya semakin terbentuk Suara berubah menjadi lebih nyaring Jadi sudah tidak suara anak-anak lagi Biasanya suaranya sedikit merdu kalau untuk perempuan ya Sama dengan laki-laki tadi tumbuh jerawat Karena hormonnya sudah bekerja Mengalami menstruasi Kalau tadi yang laki-laki mimpi basah Perempuannya adalah Ciri fisik Ciri primernya adalah mengalami menstruasi Keringat semakin banyak Dan payudara yang sudah mulai membesar Kenapa payudara membesar? Karena orang pubertas Organ reproduksinya sudah bekerja Artinya dia sudah bisa punya anak Bagi perempuan Nah kenapa payudara ini membesar? Karena sel-sel Asi Sel-sel air susunya sudah mulai tumbuh Sehingga dia siap untuk Kedepannya Menyusui anaknya Karena ini pembahasan Ipa Jadi Bu Efi mohon Kalian jangan berpikir yang Negatif dengan ciri-ciri yang ada saat ini Itu Mungkin saat ini kalian yang kelas 6 Sudah ada beberapa yang memang sudah Mengalami pubertas Dan mulai muncul ciri-ciri seperti ini Dan ada yang belum Jadi Kalian teliti pada diri kalian sendiri-sendiri Yang sudah Coba kalian kilas balik Apa benar yang disebutkan ini Yang belum Kalian tunggu saja Nanti kalian akan mengalami Untuk berikutnya Yaitu Pemeliharaan kebersihan Alat reproduksi Karena alat reproduksi kalian sudah berfungsi Harus dijaga Supaya tidak terkena penyakit Yang pertama adalah Cuci bagian luar alat reproduksi Menggunakan air bersih Setelah buang air kecil Atau air besar Kemudian cuci tangan dengan sabun Supaya kumannya tidak tertinggal Jangan sampai Kalian pipis sembarangan Dan tidak cebo Akhirnya Akan merusak Atau menjadi penyakit Di bagian alat reproduksi kalian Yang kedua adalah Pakailah pakaian dalam Yang mudah menyerap keringat Dan ganti dua kali sehari Hingga Hindari Untuk bertukar pakaian dalam Dengan orang lain Karena bisa menularkan penyakit Walaupun Pakaian dalam kalian itu bersih Kondisi sudah dicuci Di setelika Jangan sampai bertukar Pakaian dengan Teman Atau orang lain Karena Itu bahaya Untuk kesehatan kalian sendiri Dan kalian harus Rajin-rajin Mengganti Pakaian dalam Khususnya untuk perempuan Jangan sampai lembab Di area Organ reproduksi kalian Karena bisa menyebabkan penyakit Yang ketiga Yang ketiga Kalau menggunakan Toilet umum Maka siram Kloset terlebih dahulu Dengan air bersih Sebelum kalian menempati Atau sebelum kalian Jongkok disitu Kalian siram dulu Sampai bersih Untuk mengurangi Risiko penularan penyakit Karena toilet umum Kita tidak tahu Siapa saja yang tadi Masuk ke situ Untuk mencegah Jadi kita Siram dulu Apabila tadi orang-orang Yang tidak bertanggung jawab Masuk ke sana Dan tidak menyiram Dengan bersih toiletnya Itu bisa menghindarkan Kita sendiri Dari penyakit Yang keempat Sering mengganti Pembalut Agar tidak lembab Bagi perempuan Yang sedang Head Atau menstruasi Sebagai Seorang perempuan Ini harus ekstra Hati-hati Dalam pemeliharaan Kebersihan Alat reproduksi Karena kalian Lebih rawan Dibanding Laki-laki Kita lanjutkan Berikutnya Penyakit yang Menyerang Alat reproduksi Yang pertama Adalah Keputihan Ini biasanya Terjadi pada perempuan Adalah Penyakit yang Terjadi pada perempuan Dan disebabkan Oleh jamur Yang tumbuh Di pakaian Dalam yang kotor Nah Makanya Tadi kalian Disarankan Untuk sering-sering Mengganti Pakaian dalam Karena kalau Lembab Akan terjadi Keputihan Yang berasal Dari jamur Yang ada Di daerah Reproduksi Kalian Berikutnya Adalah Kanker rahim Hati-hati ya Ini Semoga tidak Terjadi pada kita Semua Merupakan Kanker yang Tumbuh Di dalam rahim Yaitu Tempat Dimana Janin Tumbuh Sama Seperti Keputihan Kanker rahim Juga Hanya Terjadi Pada Perempuan Karena yang Punya rahim Hanya Perempuan Laki-laki Tidak Punya Rahim Sehingga Kanker rahim Ini Rawan Terjadi Terhadap Perempuan Apabila Kita Tidak Menjaga Pola Makan Yang Baik Dan Kebersihan Alat Reproduksi Dengan Baik Yang Kanker Prostat Kanker Prostat Adalah Kanker Yang Berkembang Di bagian Kelenjar Prostat Pada Laki-laki Sel Kanker Prostat Bisa Menyebar Ke bagian Tubuh Yang Lain Terutama Tulang Yang Dua Tadi Khusus Perempuan Yang Satu Ini Khusus Laki-laki Karena Dia Akan Menyerang Pada Saluran Kencing Atau Saluran Prostat Milik Alat Reproduksi Laki-laki Yang Keempat Adalah Gangguan Menstruasi Laki-laki Ini Perempuan Gangguan Menstruasi Yang Biasa Terjadi Adalah Menstruasi Lebih Dari Sekali Dalam Sebulan Atau Tidak Mengalami Menstruasi Secara Teratur Gangguan Menstruasi Ini Bisa Disebabkan Karena Hormon Karena Gangguan Alat Reproduksi Atau Karena Hal-hal Yang Lain Mungkin Makanan Kita Kurang Berkisi Ini Juga Bisa Berpengaruh Baik Selanjutnya Oh Baik Itu tadi Pembahasan Tentang Pubertas Mengulang Tentang Sedikit Ciri-ciri Pubertas Dan Kebersihan Alat Reproduksi Pembelajaran Hari ini Bu Evi Cukupkan Sampai Disini Tetap Bu Evi Berpesan Kepada Kalian Utamakan Disiplin Waktu Dalam Segala Hal Belajar Sungguh-sungguh Supaya Mencapai Hasil Yang Maksimal Dan Olahraga Teratur Karena Kita Masih Hidup Di Masa Pandemi Mudah-mudahan Pandemi Ini Segera Berakhir Baik Karena Anak Demikian Pembelajaran Pembelajaran Bu Evi Pada Pagi Hari ini Mudah-mudahan Apa yang Bu Evi Sampaikan Hari ini Bisa Kalian Serap Ilmunya Bisa Menjadi Ilmu Yang Barokah Manfaat Sebelum Pembelajaran Kita Akhiri Mari Kita Baca Surat Al-Asr Bismillah Irrohman Irrohim Wal Asri Innal Insana La Fiyuhusrin Illa Illa Alladina Amanu Wa Amilus Solihati Watawasawbil Hakki Watawasawbi Sober Walhamdulillahi Rabbil Alamin Baik Jumpa lagi Di video Pembelajaran Bersama Bu Evi Berikutnya Mudah-mudahan Kalian Tidak Bosan Dan Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh We We Terima kasih.